assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya mau update hasil fermentasi dari sekam mentah atau kulit padi yang waktu itu saya posting di teknis fermentasi sekam mentah gitu ya Nah waktu itu tepatnya di tanggal 22 ini tanggal 22 bulan 6 2021 nah hari ini tepatnya di tanggal 13 Agustus itu berarti kurang lebih kisaran di dua bulan ya kurang lebih nah ini waktu itu saya anjurkan untuk minimal 21 hari harusnya waktu itu minimal sebulan akan saya buka niatnya tadinya akan saya buka di tanggal 22 bulan 7 tapi ini udah memasuki bulan Agustus berarti udah sudah memasuki di bulan kedua ya Nah ini kenapa karena belum sempat ya teman-teman nah hari ini saya baru sempat buka dan akan saya buka hasilnya seperti apa dan saya akan tunjukkan ke teman-teman semua hasilnya seperti apa Nah sebelum kita lihat ke hasilnya ada beberapa teman kita yang masih kurang beruntung atau masih gagal dalam fermentasi Nah itu saya juga nggak tahu gagalnya dimana karena memang setiap orang setiap teman-teman itu tidak sama tidak harus sama tapi kalau misalkan mengikuti teknis yang yang saya share atau cara yang saya bagikan Insyaallah berhasil dan nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa saya juga belum buka-buka ini saya nggak pernah buka-buka ya teman-teman kalau misalkan ada teman-teman yang pakai sistem buka tutup untuk meluar mengeluarkan gas kalau saya ini tidak pernah saya buka berarti dari tanggal 22 sampai saat ini belum pernah saya buka dan akan saya buka hari ini Nah untuk lihat hasilnya atau keadaannya seperti apa tonton terus video dari saya ya Oke ini udah ada udah saya udah ambil satu plastik atau ini plastik sampah ya teman-teman ini mau saya buka nah ini kondisinya atau keadaannya nah seperti ini nah ini biasanya ya teman-teman kalau misalkan teman-teman semua udah fermentasi udah berhasil ini udah nggak terlalu tajam ya teman-teman udah nggak terlalu tajam dan warnanya sudah agak kecoklatan seperti ini ya jadi udah mateng istilahnya ya gitu jadi kalau udah di fermentasi seperti ini ini tidak akan pernah tumbuh biasanya ada sisaan-sisaan dan padinya itu yang akan tumbuh jika belum di fermentasi dengan baik dan benar ini berhasil ya teman-teman ini berhasil ini enggak bau nah hasilnya seperti ini teman-teman nah ini saya gunakan media rata-rata pakenya sekam bakar karena saya males fermentasinya tapi ini kemarin sudah sudah saya ada fermentasi jadi mau saya pakai nah kalau biasanya saya pakainya sekam bakar satu banding satu nah kali ini saya berhubung karena sekam fermentasi atau sekam mentahnya ini sekam lapuknya sudah jadi jadi nanti campurannya yang tadinya sekam bakarnya satu tanahnya satu saya akan pakai sekam sekam fermentasinya setengah sekam bakarnya setengah tanahnya satu karena ingat sekali lagi ini daerah saya daerahnya panas jadi saya pakainya dibanyakin tanah jadi enggak terlalu poros yang bisa menyebabkan media cepat kering nah ini intinya adalah berhasil ya teman-teman kalau untuk teman-teman yang sudah pernah coba tapi mengeluarkan bau yang tidak sedap itu artinya gagal itu mengeluarkan amoniak yang tinggi ya ini wangi masih tetap wangi em4 ya teman-teman sama wangi tetes tebu nah yang jelas keunggulan dari sekam fermentasi ini adalah tidak mengeluarkan kutu ya teman-teman tidak ada bakterinya nah bersih nih bisa teman-teman lihat tuh bersih tidak ada kutu-kutunya biasanya dominan ke sekam mentah itu yang masih belum di fermentasi itu biasanya banyak kutu-kutu putih yang jalan-jalan itu ya teman-teman ini Alhamdulillah enggak nah jadi ini mau saya pakai untuk media nanti perhitungannya adalah satu ini ya satu pot satu pot tanah ini tanah papringan ya teman-teman ini akarnya aja masih belum diayak lebih bagus lagi jika diayak nah ini tanahnya satu sekam mentahnya setengah dan ini sekam bakar ya teman-teman sekam bakar sekam bakar ini dingin ya untuk tanaman ini juga untuk menjaga kelembaban media nah seperti ini kalau biasanya saya kalau mau pakai sekam mentah sekam busuk fermentasi ini satu banding satu atau kalau mau sekam bakar satu banding satu juga tapi karena ini mau saya pakai semua yang sekam mentahnya pakai sekam bakarnya pakai jadi tadi setengah-setengah tanah satu nah ini kalau menurut saya sudah cukup poros tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu poros ya atau tidak terlalu gembur sedang nah seperti ini ini kenapa alasannya saya nggak pernah mau pakai sekam mentah karena suka masih ada bakterinya atau suka banyak kutu-kutunya nah ini saya juga kalau yang belum di fermentasi bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit ya teman-teman kalau sudah di fermentasi seperti ini aman nah bisa teman-teman lihat ya ini cukup lumayan gembur lumayan tidak terlalu padat dan ini juga nantinya tidak ini tidak cepat kering karena tanahnya satu ini mau ini nggak saya kasih kuradan ya teman-teman karena ini masih media baru tidak media bekas jadi masih aman nah ini bisa teman-teman lihat ini kalau yang masih kulakan atau belanja di petani itu biasanya medianya gembur banget medianya banyak sekamnya tapi belum ini masih suka ada jamurnya seperti ini ya teman-teman kalau belum di fermentasi nih seperti ini tuh masih suka tumbuh jamur nah ini nanti kuncinya adalah disemprot atau disiram kumisida nah ingat ya teman-teman ketika teman-teman tanam begonia itu jangan terlalu dalam dan kalau bisa dia sistem tanamnya meninggi atau hanya mengambang di permukaan media seperti ini nah seperti ini ya teman-teman bonggolnya masih tetap terlihat apalagi bagian pucuk untuk calon tunas baru atau daun barunya itu jangan sampai terpendam oleh media nah ini tidak lupa selalu dikasih yang seperti ini ya teman-teman saya selalu kasih seperti ini ini hanya topping ya teman-teman ini hanya topping fungsinya hanya untuk merapihkan media tanamnya aja nah seperti ini bagus kan teman-teman nanti jika dirasa memang penyesuaian atau layu nanti ditopang atau diikat sama bilah ataupun kayu ya diikat jadi biar usahakan untuk setiap kali menanam begonia yang baru beradaptasi itu daunnya jangan sampai menyentuh media tanam ya teman-teman tuh bagus ya ini ngelobanginnya belum selesai harusnya dilobangin nah oke itu tadi ya teman-teman intinya adalah kalau mau menggunakan sekam mentah atau kulit padi itu harus di fermentasi terlebih dahulu jadi nanti kedepannya perawatannya tidak terlalu ekstra karena bisa menggunakan sekam tanpa fermentasi tapi kita harus sering-sering siram fungisida atau anti jamur karena ini masih sering tumbuh jamur jika tidak di fermentasi nah intinya adalah berhasil ya teman-teman Alhamdulillah selamat mencoba untuk teman-teman yang di rumah yang masih sering gagal semangat untuk mencoba lagi jangan lupa untuk teman-teman yang masih kurang paham atau masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan bisa konsultasikan di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi nah oke sekian dulu ya teman-teman terima kasih yang sudah menyimak semoga bermanfaat dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah